Bersama, murah-murah tahu fisika, jalan-jalan Hai sahabat fisika, di video kali ini saya Resedila Angelina Berpanjaitan akan menjelaskan tentang materi fisika mengenai gejala-gejala gelombang Gelombang Mekanik Part 2, yuk disimak videonya Pada pembahasan materi fisika mengenai gejala-gejala gelombang-gelombang mekanik Part 2 Poin-poin yang akan dibahas adalah Jenis-jenis gejala gelombang, dispersi gelombang, pemantulan gelombang, difraksi gelombang, interferensi gelombang, dan polarisasi gelombang Jenis-jenis gejala gelombang Ada beberapa gejala gelombang yang berlaku umum Gejala-gejala gelombang tersebut adalah Dispersi, pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, dan polarisasi Dispersi gelombang Kita mulai dari pengertiannya Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium Dispersi bisa terjadi karena cahaya putih terdiri dari beberapa panjang gelombang Salah satu medan pembias cahaya yang bisa kita temukan adalah prisma Saat membiaskan cahaya ke prisma Cahaya akan mengalami dua kali pembiasan Yaitu saat masuk prisma dan keluar dari prisma Ada pun rumus untuk mencari dispersi gelombang Besarnya sudut dispersi atau deviasi Yaitu sudut dispersi atau deviasi Sama dengan sudut deviasi ungu Kurang sudut deviasi merah Sedangkan besarnya sudut deviasi minimum Untuk sudut pembias kecil yaitu beta lebih kecil dari 15 derajat Itu kita menggunakan rumus Sudut dispersi atau deviasi Sama dengan indeks bias ungu Kurang indeks bias merah Dikali dengan beta Contoh penerapan dari dispersi gelombang adalah pelangi Pelangi saat terjadi hujan Maka sinar matahari akan menembus titik air Air tersebut merupakan medium dispersi Yang mendispersi gelombang cahaya Akibat dari dispersi tersebut Maka muncullah warna-warna pelangi Selanjutnya ada pemantulan gelombang Kita mulai dari pengertiannya Pemantulan gelombang adalah Pembalikan arah rambat gelombang karena membentur suatu medium atau pembatas Lalu, kenapa pemantulan gelombang bisa terjadi? Jawabannya adalah ketika gelombang menabrak penghalang atau berada pada ujung dari medium rambatnya Sebagian gelombang akan dipantulkan Sudut yang dibentuk gelombang datang terhadap permukaan pantulan sama dengan sudut yang dibuat oleh gelombang pantulnya Sesuai dengan hukum pemantulan Hukum pemantulan Yaitu A. Sudut datang sama dengan sudut pantul gelombang B. Gelombang pantul dan garis normal terletak dalam suatu bidang datar Penerapan dari pemantulan gelombang adalah Gemak, gaung, bayangan di cermin, mengukur ke dalam laut, dan kemampuan kelelawar Pembiasan gelombang Kita mulai dari pengertiannya Pembiasan gelombang adalah pembelokan rambat gelombang Karena melalui dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda Pembiasan gelombang dapat terjadi jika gelombang tersebut melewati bidang batas dua medium Yang memiliki indeks bias yang berbeda Indeks bias menyatakan kerapatan suatu medium Misalnya cahaya merambat dari udara ke air Sehingga arah perambatannya akan mengalami pembelokan Hukum yang berlaku pada pembiasan gelombang adalah hukum senelius Yaitu A. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal berpotongan pada suatu bidang batas B. Sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat C. Perbandingan sinus sudut datang terhadap sinus bias dan satu medium ke medium lain selalu tetap Rumusnya adalah sin sudut datang per sin sudut bias sama dengan cepat rambat 1 per cepat rambat 2 Sama dengan indeks bias 2 per indeks bias 1 Contoh penerapan dari pembiasan gelombang adalah Dasar kolam yang terlihat lebih dangkal dari aslinya Berlian dan intan yang tampak berkilau dan bintang terlihat dekat Difraksi gelombang Kita mulai dari pengertiannya Difraksi gelombang adalah lenturan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit Difraksi dapat terjadi bila sebuah gelombang terhalang oleh suatu penghalang yang mempunyai dimensi Sebanding dengan panjang gelombang dari gelombang datang Gelombang terdifraksi tersebut dapat diamati dengan sebuah layar yang diletakkan pada jarak tertentu dari layar Bunyi hukum berat Besarnya sudut simpangan pada sinar X berdifraksi Difraksi akan sebanding pada kristal Dan untuk lumus difraksi gelombang bisa dilihat di gambar berikut Penerapan dari difraksi gelombang adalah Aliran air di sungai Gelombang bunyi dari tabung Dan gelombang cahaya dari lubang Interferensi gelombang Interferensi gelombang adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh gelombang-gelombang yang berpadu Interferensi terjadi jika terpenuhi dua syarat Kedua gelombang cahaya harus koheren Dalam arti bahwa kedua gelombang cahaya harus memiliki beda fase yang selalu tetap Oleh sebab itu, keduanya harus memiliki frekuensi yang sama Hukum Interferensi yang terjadi pada cahaya yang terpolarisasi linear Atau polarisasi lain Termasuk cahaya natural atau fresnel arago Untuk rumus interferensi gelombang bisa dilihat dari gambar-gambar berikut Contoh penerapan dari interferensi gelombang adalah genangan minyak tanah dalam air Polarisasi gelombang Pengertiannya, polarisasi gelombang adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga hanya memiliki satu arah getar Polarisasi gelombang hanya terjadi pada gelombang transversal saja Itu artinya polarisasi tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal Misalnya pada gelombang bunyi Polarisasi dapat terjadi karena pemantulan, pembiasan, bias gembar, absorpsi, selektif, dan peristiwa bidang getar Hukumnya adalah intensitas cahaya awal adalah intensitas gelombang dan polarisator yang datang pada analisator disebut hukum influs Rumusnya adalah intensitas setelah melalui dua buah gelombang Sama dengan intensitas cahaya awal dikali dengan cos kwadrat dikali dengan alfa Penerapan dari polarisasi gelombang adalah sinar matahari, filter pada fotografi, kacamata 3D, dan kacamobil Demikian penjelasan mengenai materi fisika tentang gejala-gejala gelombang, gelombang mekanik part 2 Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk video pura-pura atau fisika lainnya Terima kasih telah menonton!